hai oke ketemu lagi di channel youtubenya ade ruswandi kali ini saya akan membagikan gimana caranya membersihkan kotoran yang berada di bawah baling-baling mesin cuci ya ini merek merek mesin cucinya yang punya saya merek sap ya super Aquamatic gimana caranya tonton aja video ini sampai habis ini merek mesin cucinya sahab dan tipenya ST95 CR ya berarti ini ukuran yang 9 kilo setengah kalau ukuran di apa di bodi dusnya yang saya beli kemarin itu ya ini mungkin sudah lama saya enggak pernah bersihin belum pernah saya buka juga Hai kurang lebih nih udah 12 tahunan mungkin atau lebih ya saya lupa ini belinya tanggal berapa ini saya lupa ya mungkin sekitar segitu ini saya membuka kita dulu tutup baut sini ya ini menggunakan obeng kecil yang pipih ya yang min dicongkel seperti itu dan sudah terbuka dan kelihatan disitu ada baut besar kita menggunakan obeng eh plus ya kita buka putar ke ke arah kiri dan ini kelihatan sangat kotor sekali apalagi mungkin dibalik baling-baling ini mungkin lebih kotor ya kita coba copot dulu baling-baling yang besar ini kita angkat seperti ini sangat gampang Wow seperti itu kotoran di dalamnya ternyata selama ini saya belum pernah buka dan selama ini saya tidak pernah bersihin ternyata kotorannya seperti ini kita coba masukin dulu air dan kita sikat-sikat biar bersih ini air sudah turun ya sudah kasih air saya ambil sikat-sikat kecil aja sikat bekas kita gosok gigi ya mungkin kalau masih punya kalau bekasnya enggak dibuang kita pakai seperti ini kita bersihin ini kotorannya sangat banyak sekali ya mencuci baju kita bukannya bersih mungkin malah tambah kotor ini kita kosok-kosok dulu sampai bersih ya seperti itu sudah mulai bersih sudah mulai hilang kotorannya terima kasih ya 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 ini sudah mulai hilang kita kosok-kosok semua yang bagian dalamnya juga situ kan ada di dekat apa gear mungkin apa itu bersihin dulu semua biar bersih ini saya akan bersihin baling-balingnya gak di mesin cuci ini saya akan bawa ke WC nanti kalau udah bersih saya kasih video lagi ini yang di mesin cuci sudah bersih udah kinclong ya dan baling-balingnya juga saya sudah bersihin di WC kamar mandi ini sudah bersih dan saya tadi mencopot untuk yang baling-baling kecilnya itu ini sudah bersih semua ya dan ini cara pasangnya saya kasih tahu ya di situ kan ada mungkin centilan itu tadi pas waktu bukanya saya sama menggunakan obeng yang min kecil itu saya congkel sedikit sambil di copot dan ini cara pemasangannya seperti ini kita paskan dulu ini kalau sudah pas langsung tekan aja ya nanti juga masuk sendiri awas tapi harus pakai ini pelan-pelan nah ini sudah masuk kalau sudah masuk saya begini ini sudah memutar kita kunci yang di dalam ini ada kawat seperti itu ya kita tekan aja pakai obeng yang min nah seperti itu tekan aja ya sangat mudah sekali untuk membuka baling-baling mesin cuci apa merk sub ya ini sudah selesai dan kita pasang baling-baling ini langsung ke gearbox yang di bawah ini ya kita kencangkan lagi ini dipasin dulu nah itu sudah pas kalau sudah pas langsung kasih baut ya ini bautnya kencangkan putar ke sebelah kanan seperti biasa kita mengunci apa putarannya itu kan sebelah kanan ya untuk mengencangkan kalau sudah terasa kencang selesai kita pasang nanti tutupnya ya nah ini sudah kencang sekali ini sudah kencang nah ini tutupnya kita pasang seperti semula kita pasin dulu kalau sudah pas langsung tekan sampai bunyi klik ya nah itu sudah terpasang rapih kembali ya saya coba putarin pakai listrik itu sudah normal kembali sudah cocok pas ya dan sudah bersih terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian semuanya dan dukung juga like dan subscribe video ini ya selamat menikmati